Kelompok pemberontak Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman telah memperingatkan bahwa mereka akan menargetkan semua kapal yang berlayar melalui Laut Merah menuju Israel. Pada November, kelompok Houthi membajak sebuah kapal kargo yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Israel di Laut Merah. Mereka juga telah menyerang sejumlah kapal komersil lainnya dengan roket dan drone selama dua bulan terakhir. Menyusul dimulainya operasi pembalasan Israel di Gaza pada 19 Oktober, pemberontak Houthi menembakkan sejumlah rudal dan drone ke arah Israel. Amerika Serikat mengatakan kapal perangnya di Laut Merah telah mencegat sebagian besar serangan tersebut, sementara sebagian lainnya mendarat di Laut Merah atau di wilayah Mesir. Pada November 2023, pemberontak Houthi menyikta apa yang mereka sebut sebagai kapal kargo Israel di Laut Merah. Mereka lalu membawa kapal tersebut ke lepas pantai Yaman. Israel mengatakan kapal itu bukan milik mereka dan tidak ada awak kapal berkewarga negaraan Israel. Namun berdasarkan laporan yang belum bisa dikonfirmasi, ada kemungkinan kapal tersebut dimiliki oleh orang Israel. Houthi telah menyerang sejumlah kapal komersil di Laut Merah menggunakan drone dan rudal balistik sejak 3 Desember. Mereka menembakkannya dari pantai Yaman yang mereka duduki. Kapal perang Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis telah mencegat banyak tembakan ini, namun beberapa di antaranya terkena serangan. Mediterranean Shipping Company, perusahaan pelayaran terbesar di dunia mengatakan bahwa pihaknya telah mengalihkan pelayaran kapal-kapalnya untuk menjauh dari Laut Merah. Begitu pula dengan perusahaan Perancis CMACGM, perusahaan pelayaran Denmark Myers, perusahaan Jerman Heppeng Lee Lloyd, dan perusahaan Minyak BP. Pusat Komando Militar Amerika Serikat menjalankan operasi di Timur Tengah mengatakan bahwa serangan ini sepenuhnya dilakukan oleh Iran meskipun diluncurkan oleh Houthi di Yaman. Amerika Serikat telah mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Angkatan Laut untuk melindungi pelayaran komersil dari serangan Houthi lebih lanjut. Houthi adalah kelompok bersenjata di Yaman asal Ziaidi yang merupakan kelompok minoritas di negara itu. Houthi dibentuk pada tahun 1990 untuk memerangi pemerintahan Presiden Ali Abdul Saleh yang mereka anggap korup pada saat itu. Nama kelompok ini diambil dari pendirinya Hussein Al-Houthi. Mereka menyebut diri mereka sebagai bagian dari poros perlawanan bersama Hamas dan Hezbollah yang dipimpin oleh Iran melawan Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara barat. Pakar Yaman di Institut Perdamaian Eropa Hizman Al-Omessi mengatakan inilah mengapa Houthi kini menyerang kapal-kapal yang bertujuan ke Israel di kawasan teluk. Houthi berpanutan pada kelompok bersenjata di Lebanon, Hezbollah. Menurut lembaga penelitian Amerika Serikat, Combating Terrorism Center Hezbollah telah membekali mereka dengan keahlian dan pelatihan militer sejak tahun 2014. Houthi juga menganggap Iran sebagai sekutu mereka dan Arab Saudi adalah musuh bersama mereka. Iran juga diduga memasuk senjata kepada pemberontak Houthi. Amerika Serikat dan Arab Saudi mengatakan bahwa Iran memasuk rudal balistik yang ditembakkan Houthi ke ibu kota Saudi, Riyad pada 2017. Namun tembakan itu berhasil ditangkal. Saudi juga menyalahkan Iran karena memasuk rudal jelajah dan drone yang digunakan Houthi untuk menyerang instalasi minyak Saudi pada tahun 2019. Houthi telah menembakkan 10.000 rudal jarak pendek ke Saudi dan Uni Emirat Arab. Memasuk senjata ke Houthi berarti melanggar embargo senjata PBB. Namun Iran membantah melakukan hal tersebut. Pemerintah resmi di Yaman dipegang oleh Dewan Pimpinan Presiden di mana Presiden Abdurrabuh Mansud Hadi menyerahkan kekuasanya pada April 2022. Dewan ini berkentudukan di ibu kota Saudi, Riyad. Namun sebagian besar penduduk Yaman tinggal di wilayah yang dikuasai Houthi. Mereka memungut pajak di bagian utara negara itu bahkan mencetak uang. Menurut pakar gerakan Houthi Ahmed Al-Bahri yang dikutip dari Dewan Keamanan BBB, kelompok ini memiliki sekitar 100.000 hingga 120.000 pengikut pada 2010. Para pengikutnya terdiri dari pasukan bersenjata maupun mendukung yang tidak bersenjata. BBB juga mengatakan bahwa hampir 1.500 anak-anak yang direkrut oleh Houthi tewas dalam pertempuran pada 2020 dan ratusan lainnya tewas pada tahun berikutnya. Pemberontak Houthi menguasai sebagian besar garis pantai Laut Merah, tempat di mana mereka melancarkan serangan terhadap kapal-kapal pelayaran. Al-Omessi mengatakan serangan-serangan ini telah membantu mereka dalam negosiasi damai dengan Arab Saudi. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.